Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, jumpa lagi bersama Pak Wisnu Yaitu dalam acara pendidikan kewarganegaraan Pada hari ini kita akan membahas materi Dari kelanjutan sumpah pemuda pertama Dan kita akan membahas secara spesifik sumpah pemuda kedua Baik anak-anakku yang berbahagia Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini Kita awali dengan berdoa kepada Allah SWT Agar senantiasa pembelajaran kita hari ini Bisa bermanfaat dan bisa memberikan hal-hal yang menambah wawasan buat kalian Berdoa dipersilakan Selesai Baik anak-anakku sekarang kita akan membahas yaitu sumpah pemuda kedua Kemarin Bapak sudah membahas bagaimana kronologis bagaimana sumpah pemuda pertama Dan sekarang kita akan membahas yaitu bagaimana sumpah pemuda kedua ini Yang akan memberikan warna dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia Baik anak-anakku mohon dipersiapkan catatan dan poin-poin yang pentingnya saja Baik sekarang kita akan mulai bahwa proses dari sumpah pemuda yang kedua ini Diawali dengan persiapan Kongres Pemuda II Yang kemudian oleh Perimpunan Pelajar-pelajar Indonesia PPI menggagas diselenggarakannya Kongres Pemuda II yang terlaksana pada tanggal 27-28 Oktober 1928 di Jakarta Atas inisiatif PPI PPI itu adalah persiapan perimpunan pelajar-pelajar Indonesia Dan berikutnya pada tahun 1927 terjadilah peristiwa yang membuat Yongjapa kehilangan dominasinya dalam gerakan kepemudaan Yaitu kegagalan membentuk badan kontak Dan kemudian selanjutnya garda terdepan untuk mempersatukan gerakan pemuda Diambil alih oleh dua perhimpunan yang baru PPI dan Yongjapa Indonesia sampai tahun 1927 Setelah banyak pemuda yang menyatukan diri Baik anak-anakku mohon sekarang kita akan melihat sebuah susunan penitia Kongres Pemuda II Yang ketuanya adalah Sugondo Jo Buspito dari PPI Dan wakil ketuanya adalah Joko Marsai dari Yongjapa Bendaharanya Amir Saripudin Yongbatak Dan sekretarisnya adalah Muhammad Yamin Yong Sumatra Bon Yang silahkan kalian lihat dari tabel yang telah Bapak berikan Jadi disini jelas ini adalah perwakilan dari para pemuda dari berbagai macam pelotok di Indonesia Baik yang mendapat pertama dalam Kongres Pemuda II Menghasilkan langsung pada hari Sabtu pada tanggal 27 Oktober 1928 Yaitu di Gedung Katolik Jonglimbondo Atau KJB yaitu di Sekarang Mah Lampang Banteng Ketuanya Kongres kedua dikutai oleh Sugondo Jo Buspito Dalam sambutannya berharap Kongres dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari bangsa Indonesia Dan rapat kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Osjabah Biscop Yang dibahas dalam rapat ini adalah masalah pendidikan Nah disitu Sarmidi, Monggono, Sarokoro, Sarokoro Mereka berpendapat bahwa Anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan Harus ada kesimbangan antara pendidikan sekolah dan di rumah serta anak-anak Harus dididik secara demokratis Baiklah anak-anakku Sekarang kita akan menguraikan pendapat yang diuraikan oleh Muhammad Yamin Ada lima faktor yang dapat mempersatukan persatuan Indonesia Yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan Dan rapat ketiga itu dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 1928 Yaitu di Gedung Indonesia Kukgo Jalan Keramat Raya 106 Yang merupakan milik seorang Tiongho Bernama Cikong Leong Yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda Baik kan anak-anakku Nah disini dihasilkan sebuah rumusan Sumpah Pemuda Yang mana isi Sumpah Pemuda ini kalian bisa lihat Bapak akan membacakan Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu Tanah air Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu Bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Menjungjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia Itulah hasil dari Kongres Pemuda II Menghasilkan sebuah Semacam isi Sumpah Pemuda Nah inilah gambarannya Kutusan Kongres Sumpah Pemuda Kalian lihat Ini adalah bukti catatannya Dan kemudian Dalam peristiwa Kongres Pemuda II Yang sangat bersejarah Dipendengarkanlah lagu Kebangsaan Indonesia Yang pertama kali Diciptakan oleh Wage Rudlop Dupratman Yaitu lagu Indonesia Raya Baik anak-anakku Dari arti Sumpah Pemuda Bagi perjuangan bangsa Indonesia Bagi perjuangan bangsa Indonesia Kita bisa lihat Disini ada beberapa Yang sangat penting Dari Sumpah Pemuda Yaitu yang pertama Menemukan rasa Dan kemudian dari rasa Nosionalisme ini akan Melahirkan rasa bangga Terhadap tanah air Yaitu tanah air Bangsa Indonesia Dan mempersatukan Seluruh perbedaan Baik Warna kulit Cuku bahasa Agama Daerah Yang ada Di Indonesia Baik Nah sekarang ini Kita bisa menarik kesimpulan Bahwa Sumpah Pemuda ini Adalah sebuah wadah Perjuangan Untuk Para pemuda Indonesia Khususnya dalam Memperjuangkan Hak-haknya Supaya bisa Berkidupan yang bebas Dan berkreasi Di tanah air Indonesia Yang ketika itu Bangsa Indonesia Masih dalam Dengkraman Penjajah Nah inilah Gambaran hasil Dari Sumpah Pemuda Ada beberapa Poin yang harus Kita pahami Ananaku Pertama adalah Bahasa Dan bangsa Nusa Bahasa Namun mereka Melebur Mengaku Satu tanah air Satu bangsa Dan satu bahasa Yang ini Bahasa Indonesia Bangsanya adalah Puncak dari Semangat persatuan Dibujukan saat Bangsa Indonesia Beraih kemerdekaan Pada tanggal 17 Agustus 1945 Yang berikutnya Hikmah dari Sumpah Pemuda Adalah Semangat dan Tekad persatuan Akhirnya menjadi Pernyataan Setelah tanggal 31 Desember 1930 Dalam Konferensi Pemuda Di Solo Terbentuklah Indonesia Muda Kehadiran Indonesia Muda Merupakan pelopor Merupakan pelopor nyata Bagi persatuan Dan kesatuan bangsa Dan poin tiga adalah Indonesia Indonesia Muda Adalah Organisi Pemuda Yang melahirkan Gabungan Antara Jom Japa Pemuda Indonesia Dan Jom Sumatra Yang disediakan Pada tanggal 31 Desember 1930 Baik Anakku Nah sekarang Kita akan Menarik kesimpulan Bahwa para Perjuangan pemuda Dapat dilihat Dari usaha Menyatukan Visi-misi Menuju Indonesia Merdeka Art tersebut Menunjukkan bahwa Mereka adalah Satu Para pemuda Yang telah Berdekat Untuk bersatu Dan berjuang Bersama Demi tegaknya Indonesia Yang merdeka Yang telah Lama Dicitat-citakan Oleh karena itu Anak-anakku Kalian sebagai Generasi muda Harus mempunyai Semangat Kepemudaan Yang seperti Dilakukan Masa dulu Amil hikmah Dan amil Kesimpulan Dan benang merah Supaya kalian bisa Memberikan kontribusi Bagi bangsa Dan tanah air ini Baik Demikianlah Pembahasan Bapak Hari ini Tentang Sumpah Pemuda Yang kedua Kita akan Berjumpa lagi Dalam Pembahasan berikutnya Terima kasih Anak-anakku Tetap semangat Jangan pantang Menyerah Pendidikan adalah Jembatan Masa depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!